Di antara sumber akidah yang tidak benar adalah menjadikan pengalaman sebagai sumber akidah. Dan ini sering terjadi. Kenapa yang dia begini? Pengalaman. Pengalaman. Saya baca ayat kursi 700 kali, kemudian saya sembuh. Misalnya pengalaman. Kemudian dijadikan akidah, kita bilang tidak bisa. Kalau kita berdasarkan pengalaman, akan banyak macam orang, saya pergi ke dukun, saya sembuh. Pengalaman. Tidak bisa dijadikan pengalaman sebagai akidah. Jangankan demikian. Kenapa dahulu orang-orang musyrikin, betah, beribadah, meminta kepada berhala-berhala? Pasti permintaan mereka pernah dikabulkan. Kalau tidak pernah dikabulkan sama sekali, tidak mungkin mereka bertahan. Tapi Allah kabulkan permintaan mereka sebagai fitnah bagi mereka. Faham? Istidraj dalam istilah kita. Kalau berdasarkan pengalaman, ya sudah. Saya minta diberhala, dikabulkan. Dan agama-agama akan mengatakan demikian. Saya pergi ke gereja, minta kepada Yesus, dikabulkan. Selesai. Pengalaman siapa yang mau dipakai kalau begitu? Hah? Kalau kita pakai pengalaman, nanti ahlul batil, ahlul syirik, mereka juga berdalil dengan pengalaman. Ini terjadi. Saya pengalaman, saya pergi ke, ikut agama ini, saya menjadi tenteram dan tenang. Saya ikut berdoa di, minta di penghuni kubur atau berdoa di sepinggir kuburan, maka dikabulkan pengalaman. Ya akhirnya banyak orang pengalaman tidak seperti ini, dia juga dikabulkan oleh Allah SWT. Banyak. Banyak. Oleh karenanya, tidak boleh menjadikan pengalaman sebagai apa? Sumber akidah. Karena sesuatu terjadi, terkadang istidroj. Terkadang istidroj. Contoh seorang, terkadang dia melakukan satu bid'ah. Misalnya dia baca ad kursi 700 kali, kemudian dia berdoa. Berdoa terus dikabulkan. Bisa jadi bukan karena 700 aid kursinya, dengan jumlah 700 tertentu, tapi karena benar hatinya sangat berharap kepada Allah, Allah kabulkan. Paham? Atau Allah kabulkan karena istidroj. Kita tidak tahu. Terlalu banyak kemungkinan. Terlalu banyak kemungkinan. Tetapi memastikan baca ad kursi 700 sekali akan begini, begini, begini. Dalilnya apa? Pengalaman, repot kalau begitu. Repot. Maka ini akan berkembang. Dan namanya pengalaman tidak ada apa? Berhentinya. Akhirnya orang-orang ahlul batil, ahlul syirik juga mereka punya pengalaman-pengalaman apa? Sendiri. Kalau begitu caranya, kita tahu bahwasannya akidat tidak mungkin diambil dari apa? Pengalaman.